Sedara bulan suci Ramadan 1442 Hijriah diharapkan jadi momentum religius guna mempererat jalanan harmoni toleransi antar umat beragama di kota Sorong mendukung kemajuan pembangunan di daerah, wujudkan persatuan dan kesatuan NKRE Kita mencintai empat pilar solidaritas toleransi, rukun dan gotong royong Untuk mencapai empat pilar ini kita melakukan hal yang bersifat kesosialan dan kami juga untuk di PBB dan bukan cuma di Sorong, di seluruh wilayah Indonesia Memang bisnis kita itu untuk ambil bagian dalam mengunduskan kita-cita bangsa Untuk rukun antar sesama menciptakan damai di tengah-tengah masyarakat Dan kami mau menunjukkan bahwa kami anak bangsa yang ikut serta membangun bangsa dan negara misalnya Sekilas itulah komitmen kedamaian yang mendasari keikutsertaan para anggota Ormas Pemuda Batak Bersatu Kota Sorong Dalam mengamankan jalannya rutinitas ibadah umat muslim yang berada di Masjid Atakwa Kota Sorong Selama berlangsungnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Kebersamaan dalam menjaga toleransi hidup antarumat beragama Jadi prioritas utama Ormas yang mayoritas anggotanya beragama Nasrani tersebut Menanggalkan segala perbedaan demi persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Jadi pemicu semangat melestarikan tulusnya nilai-nilai sosial religius Momentum ini pun diharapkan menjadi wadah edukatif bagi para generasi muda bangsa Akan pentingnya menjaga dan memupuk nilai keharmonisan umat beragama di atas tanah Papua Belakangan ini memang banyak anak-anak muda yang sudah bergabung ke kita Artinya disinilah nanti kita binam mereka kita mau mengambil potensi-potensi yang ada dalam diri anggota-anggota kita Dan ini juga kami kebetulan bukan tidak bergerak di politikan, turun di sosial Akhirnya dari potensi-potensi anggota kami nanti kami semua yang ada kebisi PBB Mau mengingatkan potensi-potensi untuk membuat kita satu usaha yang bisa menghasilkan untuk memiliki organisasi kami Anggeri Sumbung, CWM Channel